Cinta buat kamu sekarang ini apa sih? Aku percaya sekarang bahwa orang tuh bisa jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Bisa batah hati untuk kesekian kalinya. Tuh, oke. Tuh. Ya, coba tahan ya. Coba tahan biar. Itu gue. Kita punya satu video, kita mau lihat dulu ya. Ini kalau memang bener-bener janit tajan yang serius sama cowoknya yang sekarang. Kita pengen tanya sama yang satu ini serius gak? Inginkan kasih lihat tangan. Nih berikut ini. Nih. Nih. Apa kabar? Baik. Itu rambutnya benerin dulu tuh. Tuh, lihat tuh. Iya tuh, lihat tuh. Dia lagi bawa bayi. Tuh, kebayang gak? Oh iya. Makanya dia mungkin udah punya... Ah, Vicky juga udah sama cowok lain. Kalau rasa mengakumi dan suka kan gak harus memiliki. Gue mau ngelamar dia ke Bandung, bagaimana? Tanya aja ada orang itu. Oh, udah sempat mau dilamar. Tiba-tiba gue kerjutan dan dari kemeng lagi. Tiba-tiba gue kerjutan dan dari kemeng lagi. Terusin dulu. Nanti kalau aku nikah dateng gak? Wah sakit banget tuh. Sakit banget tuh Jom. Sakit banget tuh Jom. Sakit banget tuh. Sakit. Sakit banget. Dateng ya. Dia doang. Makasih Jon ya. Jalan sama Vicky. Iya. Kamu sama Vicky sebenernya. Itu beneran atau settingan? Tadi kak DP sampe nanya itu beneran apa settingan? A Vicky tanggung jawab ya. A Vicky tuh emang kayak gitu kalo bertingkah laku atau ngelakuin apapun pasti di depan orang-orang kak. Dia melepon orang tua aku pak. Tunggu saya ya sebelum lebaran saya dateng ke rumah. Ngomongnya ke orang tua aku. Eh aku bilang jangan sembarangan gitu. Kalo di dunia ini hanya tersisa dua laki-laki. Mantan suami kamu sama Vicky Prasetyo kamu pilih mana? Aduh. Apa sih kak? Kan orang tuh gak boleh dibanding-banding. Enggak seandainya. Kalo pilihannya cuma dua di dunia ini buat Janet. Oh seandainya. Gimana kalo pilihannya Janet belum lahir pada saat itu? Enggak bisa. Gak bisa. Jadi itu Janet. Vicky Prasetyo atau mantan suami kamu? Bener. Aku masih balita ceritanya jadi belum pilih pasangan. Gak bisa harus pilih. Aku harus istikoroh dulu kayaknya ya. Kenapa? Kan Vicky Prasetyo itu orang baik loh. Baik banget. Baik banget kata. Dia laki-laki sejati. Sejati bener. Dia juga cari rezeki juga buat keluarganya. Itu yang aku salutkan. Nah. Kan mending dapet laki-laki bajingan tapi bertanggung jawab. Kalau ada laki-laki yang baik tapi tidak bertanggung jawab. Bukan istilahnya. Iya. Tapi bener. Kenapa? Karena menurut aku gini. Untuk memilih seseorang itu. Apalagi untuk jadi pasangan. Kita gak bisa cap-cup-cup gitu loh. Jadi bener-bener kita harus tau kalo pilihannya. Pada saat itu memang belum ada yang pas. Jangan dipaksain. Tapi Janet bisa. Keujaan perasaan buat Vicky bisa. Karena dia baik. Dia tuh orangnya tanggung jawab. Dan selalu ngasih rejeki. Ngasih lapangan kerja gitu. Siapapun yang mau kerja. Butuh kerjaan pasti dia. Tapi kenapa dengan mas Vicky Prasetyo tidak diterima. Ketika mas Vicky Prasetyo menyatakan cinta. Katanya menyatakan cinta loh. Ngajakin Mika juga loh kak. Kan aku udah bilang. Aku bilang ke semua laki-laki yang dekat sama aku. Apa karena gantengan yang itu. Yang satunya itu. Yang glowing itu. Ganteng kalo gak setia. Percuma. Kayak kalo gak setia. Kalo gak setia. Atau karena Vicky Prasetyo pernah dipesantren. Terus yang itu orang pebisnis. Jadi yang dipilih yang itu. Enggak juga. Ah Vicky baik. Makanya aku nyaman ngobrol sharing sama dia. Ya cuma. Nah kalo nyaman kenapa gak di. Kamu kalo nyaman. Kamu kalo. Kamu kalo mau nyaman. Pacaran aja sama sofa atau daster ya. Tapi buat Jenita Janet. Ini kita punya peramal ya. Kita punya peramal yang akan meramalkan. Percintaannya dari seorang Jenita Janet. Dengan pria terbarunya. Kita akan bersama-sama kita sambut. Sang Peramal. Let's go. Duh. Kok gelap sih? Hah? Sudah dipanggil tolong keluar.